Oke teman, balik lagi di Ninja Heroes Era Di video ini kita akan nge-review Sasuke Wanderer UR Yang baru aja masuk per jam 12 malam Tadi guys ya Dimana disini kita akan coba review Karena akunku sendiri itu baru gacha nanti malam Pas waktu TB Karena memang aku mempertimbangkan waktu dan Rate gachanya juga Anggak mau gambling Gacha di luar TB sih Oke kita coba langsung aja review Sasukenya dan apakah sesuai ekspektasiku Sebenernya jujur aja Aku gak terlalu mentingin skill Dan segala macemnya sih Cuman karena aku sendiri tuh Ngefavoritin si Sasuke ini Sebagai v-line Di anime Naruto sendiri Jadi aku bodo amat tutup mata lah istilahnya Tapi nanti bakal kubah juga Dari skill-skill, rekomendasi dan segala macemnya juga sih Nanti mungkin bakal kubah Box upnya kalau gak H plus 1 H plus 2 andeh Biar kalian juga bisa nge-build mungkin ya Karena kalau kita lihat disini kan skill-nya itu katanya non guys ya Kita coba lihat aja dulu Oh iya dan btw sebelumnya juga Aku tuh pernah buat voting di komunitas guys ya Antara 3 UR di pas kelima ini Itu ada si Naruto Kyuubi Sasuke Musafir atau Sasuke Wonder Sama si Itachi Edo ya guys ya Dan dari ketiga karakter UR tersebut Yang paling banyak dipilih Yang paling banyak di vote Itu adalah Sasuke Musafir ya Dengan 58% ya Itu artinya berarti banyak banget orang-orang yang memang nungguin si Sasuke Musafir ini Dan aku pengen lihat reaksi kalian Atau pendapat kalian setelah kalian gak tahu si Sasuke Musafir ini Apakah banyak yang menganggap itu scam dan gak Gak puas dengan Sasuke-nya Monggo di komen ya guys ya Aku butuh itulah Mungkin banyak dari kalian yang Oh ternyata jelek bang Karena skill-nya non dan ini dan itu Monggo di komen ya guys ya Untuk Sasuke-nya sendiri jujur aja Aku seneng men Bentukannya oke banget sih Dengan ada Apa? Ikat kepala Matanya selewah ya Beda-beda mata ya Intinya beda mata Terus ada Sui Susano Bawa pedang juga Warna ungu pula ya Wow Itu amazing sih buatku Ini salah satu karakter yang menurutku Mantap jiwa Ini pun karakternya Ngadaptasi dari si Rezel ya guys ya Bukan murni Buatan si GM ya Ini mungkin ngambil dari punya si Rezel Baru di edit-edit Dan jadilah seperti ini ya Karena memang GM kan Berapa waktu lalu itu Ngambil Atau beli Semua moodnya si Rezel Dan semua mood itu Yang bakal dikeluarin semua Bakal dirilis dulu semua Baru nanti dia bakal buat Mode baru lagi ya Seperti itu Buat kalian yang belum tau aja ini Oke untuk bentukannya sih Oke lagi sih ya Kalau kita lihat juga Apa? Kualitinya juga masih tetap sama Gak ada beda UR1 dengan UR yang lain Ini dapet seru tobi dong Oke lah Kita langsung aja ke skillnya kali ya Jadi disini ada Susano Blade Wave Bentar Karena ini udah di upgrade Kita coba cek di galeri aja Biar lebih updolnya Oke ini dia Susano Blade Wave Yang masih Triple S ya Ini murni Triple S Dimana grade-nya ini Triple S Cakra-nya non Damage-nya 430% strength Untuk skill efeknya Sharingan The God-like Bloodline Limit skill Enclave Anything in the world Oke round of duration-nya Satu Prograde-nya 20% Dan bisa keluar Dua kali ya guys ya Dilihat dari damage-nya aja Ini udah tergolong Tinggi banget Tinggi banget ya Tapi memang yang agak disayangkan Cakra-nya ini non guys Gimana ini Sebenernya Kalau kita ngomong cocok Gak cocok Ini gak cocok Gak cocok Untuk karakter-karakter Atau ninja-ninja Ini tuh gak cocok Karena memang gak ada status Up-nya Gak ada down-nya juga Karena ini ya Abis dekatan tuh Ini skill neutral guys ya Tapi Bagusnya skill kayak gini Skill kayak gini Atau skill non ini Cukup fleksibel Digunakan untuk ninja apapun Karena ya memang Dia gak terpengaruh oleh chakra apapun Jadi ya It's okay aja Kalau kalian pengen pake kemana aja Jadi Intinya gini guys Skill non Itu lebih baik Daripada skill down Tapi gak Lebih bagus Dari skill up Gitu aja sih Ya buat yang belum Paham Silahkan di komen Nanti kita coba jelaskan Mungkin juga ada Susu yang Lewat nonton Atau baca komennya Monggo dibantu Jelasin juga Seperti itu guys ya Untuk Susano Blade Wave ini Kalau kulihat Ya nanti dulu dah Langsung aja Kita coba Teskan aja kali ya Jujur aja Tadi malam Jam 12 itu Aku lihat di server 1 Banyak banget yang Ini ya Apa namanya Spam Spam gaca Oke sebelumnya Kita mau kemana nih Aku mau ngetes dulu guys Cuman Kita cari dulu ya Disini Eh belum dipake Kocak Oke kita pake dulu Hampir aja lupa Oke dimana Sasukinya Dipakein ke war dong My army Oke Pinjam dulu sebentar ya Kita masukin kesini Dan gas Langsung Kita Teskan Disini Lawan Orchimaru Oke lah Kita coba ya Seperti apa Animasi skillnya Apakah memang ada yang beda Atau enggak ya Apapun Short Nah Gitu tuh Terlalu mudah Oke Salah lawan berarti Kita ke Meeting 5KG Ya ini Kita coba Juga lawan di lastechnya Oke Apakah bisa menang Oke Ini Oh belum Masih pakut Chart Oke Jangan bilang Ini meninggal Oke Miss Mantap jiwa Padahal itu Counternya Loh Angin Loh Tapi Ya no problem lah Ini Masih Oh Masih OP Sini Sisa Suku Ini Oh Anjir Masih pakut Dong Oke Kita Masih menunggu Apakah Bisa keluar Skillnya Masih pakut What Dia keluar Tiga kali What Iyakah Si pakut Bisa keluar Tiga kali Bertaunya dia Oke 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 Jadi seperti itu Sebenarnya Nggak ada Bisa Kekuatakan Ini skill Ya Daur ulang Guys Ini skill Daur ulang Fix Oke Kita coba lagi Ini skill Daur ulang Dari Ya Intinya Masih Susano Yang lama Bahkan Masih Pakai Susano MangeQ Di jamannya MangeQ SS Madara SS Juga Oke Ini dia Cepret Cepret Oke Animasinya Sama Berarti Di video Sebelumnya Aku udah Bahas juga Skill Animasi Dari Sasuke Ini Yang Dibuat Oleh Si Sabai Sabai Mode Sabai Itu Memang Kayak Gini Ya Mau di Apa Aku Juga Bingung Mau Dikatakan Daur ulang Ya Memang Daur ulang Tapi Gm Gimana Intinya Gini Selama Kalian Seneng Sama Karakternya Ya Monggo Digaca Tapi Kalau Udah Tau Non Terus Berpikir Jangka Panjang Dan Kalian Gak ada Favorit Karakternya Ya Kalau Menurutku Skip Skip Anja Gapapa Sih Tapi Belum Tentu Karakter Setelah Ini Lebih Bagus Daripada Karakter Yang Ini Lagian Kan Gapapa Kalau Kalian Udah VIP 1 Minimal Nanti 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 Semua UR Bakal Bisa Digaca Juga Jadi Gak Ada Yang Namanya Limited Jadi Seperti Itu Aja Untuk Review Kali Ini Cukup Singkat Dan Kayaknya Aku Telat Juga Karena Memang Ada Cukup Banyak Kerjaan Di Pagi Hari Ini Jadi Gitu Aja Terima Kasih Buat Yang Nonton See Next Video Dan Ini Dia Sasuke Wanderer Yang Paling Banyak Kalian Vote